Ya masih bersama kami di Netquick Count Pilkada Jakarta dan kita akan cek terlebih dahulu data hitung cepat kali ini. Kita bisa melihat sama-sama total suara masuk sudah 36,55%. Betul dan yang sementara unggul adalah pasangan nomor urut 3 bisa kita lihat ya 58,11%. Ini cukup jauh mengungguli rivalnya Ahok Jarot di 41,89%. Kalau selama ini prediksinya mungkin akan beda sangat tipis. Tidak tipis sekali dan ini total tadi suara 36% sudah cukup jauh dan tadi dikatakan di posko pendukung Ahok Jarot apabila total suara sudah masuk 25% akan melakukan konferensi pasti ya. Oke dan kali ini sudah ada Prita Kusuma di Kediapan Megawati Kebagusan Jakarta Selatan. Silahkan Prita. Temi dan juga Rahma di TPS 27 Kebagusan Pasar Minggu Jakarta Selatan perhitungan perolehan suara sudah dimulai. Saat ini Panitia Pemukutan Suara sedang membacakan hasil dari kertas suara. Kalau dari pantauan kami di lapangan ini perolehan suara masih yang paling banyak. Sementara diungguli oleh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3 yaitu Ani Sandi. Masih belum terlihat ada berapa jumlah pastinya. Namun dari hasil pembacaan Panitia Pemukutan Suara ini perolehan dari pasangan nomor urut 3 saat ini masih mengungguli di TPS 27. Ini merupakan TPS yang dimana Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum PDI Perjuangan menggunakan hak pilihnya di sini. Tadi Megawati juga sudah datang ke TPS ini sekitar pukul setengah 11 pagi. Ditemani langsung oleh anaknya yaitu Puan Maharani yang juga selaku Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan juga Kebudayaan. Tadi pada saat datang ke TPS 27 ini Megawati bersama Puan juga sempat meninjau seperti apa bazar yang ada di sini. Karena warga ini cukup ramai sekali. Dan bahkan di sekitaran TPS 27 ini warga kebagusan Pasar Minggu Jakarta Selatan hadir langsung di TPS 27 ini. Untuk memantau seperti apa proses penghitungan suara. Bahkan saya mendengar setiap kali perolehan atau dari hasil kertas suara ini dibacakan oleh Panitia Pemukitan Suara. Selalu diresponse atau ditanggapi oleh warga sekitar dengan tepuk tangan atau sorak-sorai. Saat ini memang perhitungan suara masih dimenangi oleh Anisandi sementara. Kita lihat seperti apa nanti perkembangannya. Temi dan juga Rahma. Teritaku semuanya dari ini adalah TPS di mana Megawati tadi mencoblos ya di kebagusan Jakarta Selatan. Ini agak unik kayak temi kalau kita melihat tadi perhitungan sementara. Aslon nomor tiga unggul atas pasangan nomor dua. Iya betul jadi di tempat Megawati tadi mencoblos. Ini memang masih berlangsung begitu perhitungan suara tapi ya itu tadi sebelah bilang temi. Sementara ini nomor urut tiga justru yang unggul di atas nomor urut dua. Oke kalau kita bicara soal pilkada jumlah pemilih muda pada pilkada DKI Jakarta mencapai satu juta lebih. Dan pada pilkada DKI Jakarta putaran kedua jumlah ini tentu saja memberikan kontribusi besar dalam perolehan suara pada masing-masing calon. Iya lalu apa saja yang ditawarkan masing-masing pasangan calon demi meraih suara anak muda Jakarta? Ini dia sejumlah programnya. Jumlah daftar pemilih tetap pilkada DKI Jakarta putaran kedua mencapai 7 juta 200 ribu jiwa. Dan pada putaran pertama lebih 1 juta diantaranya merupakan pemilih muda. Nah apa strategi masing-masing pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta dalam mendulan suara? Kedua pasangan calon menyusut sejumlah program khusus anak muda dengan memperhatikan karakter pemilih muda. Kritis, melek informasi, mencari program kerja kreatif serta berorientasi pada ide-ide baru. Paslo nomor dua memiliki program untuk generasi muda seperti menyediakan co-working space. Yang kedua mempermudah izin usaha generasi muda ataupun pengusaha pemula. Yang ketiga menyediakan Jakarta Kreatif Hub. Yang keempat menyediakan atau membangun bioskop di sekitar pasar jaya dengan harga tiket yang murah. Dan yang kelima one tiket untuk seluruh pagelaran budaya. Dan yang keenam pembangunan ataupun pembinaan klub olahraga. Salah satu program anak muda versi pasangan Basuki Cahaya Purnama dan Jarod Saiful Hidayat adalah pembangunan bioskop di pasar jaya. Program ini berawal dari belusukan pasangan calon tersebut via media sosial. Hingga tahun 2016 tercatat baru ada sekitar 1.100 bioskop ada di Indonesia. Lebih dari 50 persennya ada di ibu kota Jakarta. Meski demikian jumlah ini masih di bawah angka normal. Padahal konsumsi penonton bioskop di Jakarta terbilang tinggi. Pasangan Ahok Jarod berencana mendirikan bioskop di atas pasar jaya. Dengan harga tiket yang murah mulai dari 5.000 hingga 10.000 rupiah. Sebenarnya dengan cara ini karya film anak bangsa dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Nah kalau tadi beberapa program unggulan anak muda punyanya Ahok Jarod. Gimana program unggulan anak mudanya Ani Sandi ya? Nah itu salah satu yang paling menarik sebetulnya adalah wacana pembangunan bioskop di pasar jaya. Ini seperti apa ya mengubah sebuah paradigma. Kalau nonton bioskop itu kayak harus mahal, harus masuk mall. Bayar parkirnya mahal. Udah gitu harus beli popcorn atau apa gitu kan. Kalau misalnya ada di pasar jaya mungkin bisa menjangkau semua orang di semua lapisan masyarakat ya. Tapi gini Rahma, yang menarik adalah kalau kita bicara pasar itu identik dengan keluarga atau ibu-ibu. Kalau kan ada sebuah survei di Amerika, mengapa film keluarga lebih mudah mendapatkan pendapatan lebih besar dibanding para film superhero. Itu artinya secara gelang bioskop ini lebih mudah menggait para keluarga dibanding anak-anak muda. Kenapa kalau kita bicara keluarga minimal mereka akan datang ke bioskop 3-4 orang. Tapi kalau kita bicara anak muda, ya sekitar satu atau dua orang yang datang ke bioskop. Oke, saya setuju sih sop. Itu target bisnisnya jelas ya kalau itu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita tadi berbicara soal apa gebrakan yang dilakukan oleh paslo nomor dua untuk anak muda, paslo nomor tiga juga punya banyak umbulannya. Pasti ya. Oke, kita lihat sama sekali. Sementara untuk paslo nomor tiga juga memiliki program umbulan untuk anak muda. Yang pertama menciptakan pendidikan yang berkualitas hingga tuntas. Yang kedua menciptakan lapangan pekerjaan dengan kewirausahaan. Dan yang ketiga 44 pusat OKOC. Pasangan nomor urut tiga Anies Baswedan dan Sandiaga Uno memiliki jadwal kumpul dengan anak muda yang diberi nama Kampanye Rabu Bersama. Hadirin adalah calon pemilih dari Kaula Muda. Namun bagaimana tanggapan atau reaksi generasi muda atau generasi milenial? Mari kita tanyakan. Karena dalam OKOC ini itu mendirikan 44 pusat kegiatan anak-anak zaman sekarang. Jadi anak-anak zaman sekarang itu lebih mudah mengeksplor kreativitasnya gitu. Program paslo nomor tiga yang cocok untuk zaman sekarang itu saya rasa pendidikan yang berkualitas. Anak muda masih menjadi sasaran utama gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta dalam mendulang suara. Dan siapapun nanti gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta yang baru diharapkan dapat merealisasikan program anak muda tersebut. Sehingga anak muda dapat lebih berkreasi dan lebih maju lagi untuk kota Jakarta. Bilahan Tika, Adian Syah melaporkan untuk NET. Nah itu tadi kalau kita lihat unggulannya ada salah satunya ruang kreatif inovasi OKOC. Kalau dari paslo nomor urut tiga ini mungkin lebih kepada untuk membangkitkan semangat wira usaha di anak-anak muda. Ini mungkin sejalan dengan kiprah atau memang yang dibidangi oleh wakil, calon wakil gubernurnya Sandiaga Uno. Tapi kalau tadi kita lihat apa saja program yang diberikan untuk anak muda dari paslo nomor 2 dan paslo nomor 3. Ini saya sebagai perwakilan dari anak-anak muda Jakarta ya. Mereka itu menginginkan program yang dalam tanda kutip seksi. Untuk mereka dalam artian seksi ini seperti internet super cepat, untuk anak-anak muda. Kemudian fasilitas-fasilitas olahraga gratis di beberapa daerah di Jakarta. Jadi hal-hal sebetulnya yang kecil tapi mereka agak sedikit kurang tekan dan mudah-mudahan itu bisa terrealisasi nanti kepada siapapun yang menang. Oleh siapapun yang menang. Oke dan Klikan Vilkada Jakarta akan segera kembali. Jangan kemana-mana.